Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya para pecuang-cuang dan pecuang sangkuters Bagaimana keadaan kalian semua hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat kalian sukses semua Amin, mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua ya Buat rekan-rekan semua tetap semangat dan selalu kurangi sambat kawan Ingat, cat cangkir kopi Harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini Dimana kalau kita lihat teman-teman ya Untuk kali ini dari kinerja global crypto market capnya Dia masih sama ya berada di area 2,2 triliun dollar Seperti kemarin juga di area 2,2 triliun dollar Sedangkan kalau kita mengacu pada parameter fire and gate index Dia mengalami kenaikan sebesar 2 poin Kemarin berada di area 48, hari ini di area 50 Mantap jiwa Dan kalau kita lihat teman-teman untuk kinerja dari pada harga bitcoin sendiri Hari ini juga masih bermain-main aja gitu ya Di area 62 ribu something sampai di area 63 ribu something teman-teman ya Belum bisa melihat kinerjanya sampai menyentuh di range harga 65 ribu US dollar ya Oke lah ya mungkin karena memang ada peretasan yang terjadi di bing egg teman-teman Yang notabene mengaitkan dengan ethereum dan bitcoin ya Ya mungkin mereka ngejual yang mengakibatkan harga daripada bitcoin ini mengalami retrasment oke ya Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada altcoin ya seperti ini hari ini teman-teman ya Sebenarnya masih didominasi dengan warna apa ijo royoroyo meskipun rasanya rasa sangkut gitu kan Nah akan tetapi disini teman-teman kalau kita lihat ya Dari segi memcoin sendiri Dimana untuk memcoin sendiri Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Weave, dan Floki Ya ini range 1 sampai 5 masih dalam tanda kutip recover Terus seperti bong ini juga recover teman-teman Dox ini koreksi terus-menerus nih ya Terus ada bread terus disini ya Mew-mew ini juga setelah mengalami kenaikan yang lumayan Dia terjadi sedikit koreksi hal wajar teman-teman ya Oke kali ini ada sedikit informasi antara elik dan tidak eliknya Buat kalian semua penggarap airdrop daripada si hamster kombat Ya karena snapshot udah berakhir gitu teman-teman ya Snapshotnya udah end dan kita tinggal melihat elik dan tidak eliknya Garapan kita ya Yang elik ya selamat buat kalian semua Tapi belum ada nilai daripada berapa token yang kita dapatkan Karena masih dalam fase perhitungan teman-teman Oke kita lihat ya Dan sekarang tampilannya seperti ini ya teman-teman Untuk si hamster kombat sendiri Oke ya antara elik dan eliknya Yaitu tergantung kalian bagaimana cara mengerjakannya waktu dulu ya Oke jadi saat ini gambarnya udah menjadi diamond Teman-teman disuruh ngumpulin diamond ya teman-teman ya Karena memang disini ada beberapa tugas juga ya Untuk ngumpulin diamond seperti kita nonton video ya kan Video Youtubenya dan masih banyak lagi yang lainnya lah Untuk touch-touchnya Nah jadi disini teman-teman kalau kita masuk ke dalam menu airdrop ya Bisa kalian lihat sendiri kurang lebih ya 6 jam lagi ya Off chain deposit opportunity ya Will be disabled September ya oke ya Sekitar 6 jam nah disini kita ketahui sendiri lah ya Maca peluncuran daripada hamster kombat itu kan tinggal 5 hari lagi Cuman snapshotnya udah berakhir ya teman-teman Nah jadi disini teman-teman ya Kalau kalian elik ya ini menurut prospek saya teman-teman ya Kalau kalian elik tampilannya akan seperti ini Dimana musim 1 telah berakhir Kami sedang menghitung hasil anda Hasilnya akan segera tersedia ya Jadi memang ya snapshot kali ini teman-teman udah end Saat ini sedang perhitungan poin yang dilakukan oleh tim hamster kombat ya Dan ya ciri-ciri eliknya seperti ini teman-teman Lantas seperti apa yang gak elik Seperti ini yang gak elik teman-teman ya Dan kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman Nah jadi tampilannya kan beda yang tadi teman-teman ya Antara tadi sama ini oke Jadi you have been catching this session Oke kamu telah curang musim ini ya Next session play front and take the drop Oke ya Ini tampilannya kan seperti ini mendapatkan apa Sticker ya chatting is bad Oke apakah ini ya apakah ini nanti Dia benar-benar gak dapet sama sekali distribusi allocation tokennya Atau memang ada distribusi untuk kalian yang mendapatkan banner seperti ini Tapi dengan jumlah yang mungkin dipangkas cukup banyak Ya kita gak ada yang tahu Cuman yang nyata-nyata elik Ya itu tadi teman-teman ya Yang tampilannya adalah musim 1 udah selesai Dan kami sedang memperhitungkan token alokasi untuk anda Gitu ya teman-teman ya Nah jadi kalian bisa cek sendiri lah ya Bisa cek sendiri di akun hamster kombat kalian Apakah memang kalian mendapatkan banner seperti ini Atau banner seperti yang awal kita lihat bahwasannya musim atau session 1 sudah berakhir Ingat ya 60% dari total pasokan itu untuk session 1 Kalau gak salah masih ada 15% itu untuk session kedua teman-teman Ya session kedua ya kita disuruh ngumpulin diamond Cuman diamond tersebut teman-teman akan berpengaruh penting pada musim kedua nanti Informasinya seperti itu ya Jadi kalau kalian ingin garap ya silahkan digarap lagi teman-teman ya Cuman ya hamster kombat itu nanti akan rame atau enggak untuk session 2 Tergantung pada session pertama ini ya Bagaimana distribusi airdropnya Bagaimana perolehannya Kalau memang ini memuaskan komunitas Tidak menutup kemungkinan session 2 akan rame juga teman-teman Seperti itu ya mantap jiwa Nah ini dikutip dari Kyung Mai ya teman-teman Dimana sekarang anda dapat melihat nih Apakah anda akan menerima hadiah ya Atau jika pengembang memutuskan karena alasan tertentu bahwa anda seorang penipu ya Oke letakkan love jika ya ini intinya seperti itu teman-teman Ini ada dua gambar yang dimana ya bisa kalian lihat sendiri ya Airdrop season 1 is over Nah ini berarti eligible ya teman-teman ya Dan kalau kita mengacu pada gambar kedua ya Chatting is bad ini tadi teman-teman ya Kita dicap penipu lah oleh developernya Apakah nanti kita akan mendapatkan alokasi Walaupun sedikit atau tidak gitu teman-teman ya Kemungkinan dapat alokasi sih kecil ya Kemungkinannya kecil teman-teman ya Tapi kalau kalian mendapatkan banner dengan season 1 is over Ya berarti kalian eligible teman-teman Mantap jiwa ya Nah ini teman-teman perihal tentang session 2 nya Jadi disini permainan tidak berakhir dengan snapshot ya teman-teman ya Jadi kita sekarang memasuki musim interlet Hamster combat Musim interlet adalah pemanasan sebelum musim 2 Dan akan berlangsung selama beberapa minggu saja teman-teman Yang dimana musim interlet ini adalah dimana kita disuluh Kumpuli diamond tadi gitu kan Nah berpartisipasi dalam interlet ya Dan mengumpulkan berlian akan memberi anda keuntungan yang berguna di musim mendatang Lebih banyak berlian lebih banyak keuntungan seperti itu teman-teman ya Ya kita lihat saja nanti ya ini semua ya teman-teman ya Dari musim interlet ini akan rame atau enggaknya Ya session kedua akan rame atau enggaknya Itu tergantung daripada distribusi air drop kali ini teman-teman ya Nanti perbandingannya berapa nih konversinya 1 banding 10 kah? 1 banding 25? Atau 1 banding 100? Bahkan 1 banding 1000? Kita nggak tahu Karena yang dihitung itu kan ada 6 poin kemarin ya Assessment, PPA ya PPH sorry kok PPA Jadi ya kita lihat saja nanti perolehannya berapa gitu teman-teman Kalau saya tetap ya akun saya elik Cuman saya apa ya optimis pasti saya dapat sedikit Karena apa gini teman-teman ya Saya ngerjain hamster combat Ya dulu waktu awal-awal itu memang saya Login sering tapi udah cukup lama nggak saya buka Dan akhirnya apa buka lagi rutinnya itu kurang lebih hanya 1 bulan Jadi ya saya walaupun elik tapi Alokasinya tetap sedikit Nah untuk price harga teman-teman ya seperti yang kita bahas kemarin Kalau dia Apa Hamster combat ini Mendekati market capnya si Notecoin maka kita akan melihat harganya ya Cukup lumayan dengan persentase Peredaran supply sebesar 60% Ya kisaran 0,1 0,02 gitu ya 0,01 0,02 itu is oke ya Mendekati market cap daripada si Notecoin ya Tapi kalau ketoncoin teman-teman itu bisa di area 0,1 sampai 0,2 Ya kita nggak mulu-mulu harus ke 0,1 0,2 Cukup di area 0,05 0,06 ya Itu udah luar biasa gitu teman-teman Semoga saja kalian dapat cuan maksimal di hamster combat ini Siapa tahu bisa beli mobil peh jeruk ya Atau kalian bisa pergi berlibur ke labuan baju ya Semoga saja Oke mungkin ini dulu ya Semoga bermanfaat dan salam Terima kasih